Kondisi dari flyover yang menjadi penghubung tol Solo Jogja dengan tol Transjawa Ini sudah tersambung teman-teman, corijitnya Nah ini yang menuju ke arah jembatannya Baik yang di sebelah barat maupun yang di sisi timur Sudah dicorijit Wah mantap sekali ya, progresnya sangat dikebut Nah disini terlihat banyak sekali tolo-tolo atau rambu lalu lintas sementara Yang nantinya akan dipasang di sepanjang tol Solo Jogja yang akan dibuka secara fungsional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat update terbaru Progres pengerjaan flyover Yang menjadi penghubung tol Solo Jogja Dengan tol Transjawa Libur panjang Natal dan Tahun Baru Sudah semakin dekat Tol Solo Jogja Akan kembali dibuka secara fungsional Untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan Akan dibuka selama 2 minggu Mulai tanggal 22 Desember 2023 Hingga 4 Januari tahun 2024 Persiapan demi persiapan Sudah dilakukan oleh pihak pelaksana pembangunan jalan tol Solo Jogja Guna memastikan keamanan dan kenyamanan Bagi pengguna jalan Yang akan melintasi tol fungsional Solo Jogja Dari kawasan ngasem Hingga eksi tol kuncen Ceper Kabupaten Kelaten Jawa Tengah Oke teman-teman Berikut saya tampilkan kondisi terkini Progres pengerjaan flyover Penghubung tol Solo Jogja Dengan tol Transjawa Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 13 Desember 2023 Jam 5 pagi Kita akan melihat progres penyambungan tol Solo Jogja Dengan tol Transjawa Atau pembangunan flyover Di kawasan ngasem Dan tepat membentang di atas jalan raya Solo Semarang Ini kita dari jalan arteri Solo Semarang Barat sana itu mengarah ke Semarang Sedangkan timur mengarah ke Solo Nah di depan flyovernya sudah mulai terlihat ya Oke teman-teman Sekarang kita sudah berada di kawasan flyover Yang menjadi penghubung tol Solo Jogja Dengan tol Transjawa Di utara sana itu merupakan tol Transjawa Ruas Solo Semarang hingga Jawa Timur Dan tepat di sebelah kanan ini Atau di sebelah timur Ini merupakan akses sementara Bagi kendaraan Untuk menuju ke gerbang tol Colomadu Nah inilah flyover yang membentang Tepat di atas jalan raya Solo Semarang Sedangkan untuk Tol Solo Jogja Ada di selatan sana ya teman-teman Nah sana itu Nah nantinya Kendaraan yang dari tol Transjawa Ingin menuju ke arah tol Solo Jogja Maupun jalan arteri Solo Semarang Ini naik ke atas sini ya teman-teman Nah ini melewati flyovernya ini Nanti kita juga akan melihat Kondisi terkini Dari atas sana Nah disini terlihat banyak sekali Tolu-tolu Atau rambu lalu lintas sementara Yang nantinya akan dipasang Di sepanjang tol Solo Jogja Yang akan dibuka secara fungsional Ini banyak sekali ya teman-teman Nantinya akan dipasang berjejer Di kawasan jalan tol Solo Jogja Nah sekarang kita sudah berada di Bagian atas Nah inilah kondisi terkini Dari flyover Yang menjadi penghubung Antara tol Solo Jogja Dengan tol Transjawa Sini terlihat Untuk kondisi jalanannya Ini sudah tersambung ya teman-teman Mantap sekali Sudah dicori jet Sedangkan depan sana itu Merupakan kawasan gerbang tol Colomadu Nah nantinya Kendaraan yang dari arah Colomadu Ingin menuju ke tol Solo Jogja Ini tinggal Lurus ini saja ya teman-teman Selatan sana itu Mengarah ke tol Solo Jogja Dan tadi kita ada di bawah sana Nah ini terlihat ada Bus yang menuju ke arah Gerbang tol Colomadu Baik yang di sisi barat Maupun di sisi timur Ini kondisinya sudah Dicori jet ya teman-teman Mantap sekali ini Sangat dikebut Karena ini akan segera Difungsionalkan Pada saat libur Natal dan juga Tahun baru Kondisinya sudah seperti ini Luar biasa sekali ini Sangat dikebut Baik bagian jalannya Maupun dinding-dindingnya Ini sudah selesai Dilakukan proses pengecoran Mantap sekali ini Jadi disinilah Yang merupakan Kawasan STA 0 Atau Titik awal Kendaraan yang dari Tol Transjawa Ingin menuju Tol Solo Jogja Seperti ini ya Kondisinya Yang di bagian depan ini Baru saja dilakukan Pengecoran ini Nah itu ada pemandangan Dari Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Wah mantap sekali Jadi Tol Solo Jogja ini Rencananya Akan Dibuka Mulai Tanggal 22 Desember 2023 Hingga Tanggal 4 Januari 2024 Jadi Kurang lebih Sekitar 2 minggu ya Teman-teman Dibuka untuk Menyambut Libur Natal Dan juga Tahun baru Untuk kondisinya Seperti sekarang ini Ini sudah Siap untuk Dibuka Sekitar 9 hari lagi ya Tanggal 22 Desember Mantap sekali Progresnya Sangat dikebut Kondisinya Sudah Full Dicor Kita lanjut Melihat dari Video udara Nah sekarang Kita berada Di jalan raya Solo Semarang Barat Barat sana itu Mengarah ke Simpang 5 Boyolali Dan juga Ke arah Semarang Nah di depan Terlihat ada Pemandangan dari Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Yang sangat Mempesona Nah ini ya Jalan raya Solo Semarangnya Pada pagi hari ini Terlihat Cukup Rame Lancar Ini kita Mengarah ke Titik awal Tol Solo Jogja Kondisi Pagi hari ini Masih cukup Lengang Nah sedangkan Yang di Sebelah Timur Oke sebentar Timur sana itu Yang mengarah ke Pertigaan Tugu Kartosuro Dan juga Ke arah Solo Untuk flyovernya Ada di depan sini ya Teman-teman Namun kita akan Terlebih dahulu Membahas dari Bagian Paling ujung Utara Atau Titik awal Tol Solo Jogja Oke Kita Belok ke utara Dulu ini Ya Sini Terlihat Cukup Ramai Kendaraan Yang menuju Ke arah Gerbang Tol Solo Madu Oke Kita lanjut ya Mengarah ke Titik awal Atau STA 0 Nah Jadi Di sebelah Utara sana Itu adalah Tol Transjawa Teman-teman Itu dari Arah Jawa Timur Dan Semarang Kemudian Di depan ini Nah ini Merupakan Gerbang tol Colo Madu Yang nantinya Akan digeser Ke gerbang tol Kuiran Banyudono Boyolali Ya Kita sudah Semakin dekat Dengan titik Awal Tol Solo Jogja Nah Jadi Disinilah Yang akan Menjadi Titik awal Tol Solo Jogja Ya teman-teman Nah di bawah ini Ini terlihat Sudah dilakukan Cor rigid Tadi kita sudah Melihat di Bawah ya Nah jadi Kendaraan Dari arah Tol Transjawa Ruah Solo Semarang Yang Ingin Mengarah ke Klaten Maupun Jogja Nah nanti Tinggal Lurus aja Ke arah Selatan ini Mengikuti Jalur yang Baru ini Nah nantinya Melewati Flyover Yang ada Di depan sana Teman-teman Oke kita Maju dulu ya Nah ini Melewati Flyover Yang tepat Membentang Di atas Jalan Raya Solo Semarang Kita Maju lagi Untuk Kondisinya Ini hampir 100% Selesai Dilakukan Cor rigid Karena Tidak lama lagi Akan Bisa dilintasi Oleh Kendaraan Tepatnya Tepatnya H-3 Libur Natal Tau tanggal 22 Desember Mendatang ya Mantap sekali Ini progresnya Nah tadi Kita ada Di bawah sini Ini adalah Flyover Yang tepat Membentang Di atas Jalan Raya Solo Semarang Yang panjangnya Hampir 60 meter Nah Dari Flyover ini Bagi Kendaraan Yang ingin Mengarah ke Klaten Jogja Di Depan sana Itu kan Ada Simpang Susun Kartosuro Nah itu Adalah Simpang Susun Kartosuro Yang ingin Ke arah Klaten Maupun Jogja Nanti Tinggal Lurus Saja Sedangkan Bagi Kendaraan Yang Ingin Mengarah ke Gerbang Tol Kuiran Dan Berlanjut Ke arah Jalan Raya Solo Semarang Nanti Ambil Ke Kiri Naik Ke Jembatan Simpang Susun Kartosuro Nanti Terus Menyusuri Jalan itu Dan Akan Bertemu Di Sana Itu adalah Gerbang Tol Kuiran Kemudian Berlanjut Ke arah Eksi Tol Kuiran Banyudono Boyolali Nah Jadi Eksi Tol Kuiran Banyudononya Ada Di depan Sana Nantinya Langsung Bertemu Dengan Jalan Raya Solo Semarang Pemandangannya Sangat Bagus Sekali Pada Pagi Hari Ini Karena Ini Juga Masih Sangat Pagi Masih Belum Ada Aktivitas Pekerjaan Ini Terlihat Ada Sepeda Motor Yang Melintas Tepat Di Atas Flyover Ngasem Coba Kita Arahkan Kamera Kebawah Supaya Lebih Detail Melihat Kondisi Jalanan Yang Sudah Dilakukan Pengecoran Oke Kita Lanjut Melihat Kita Turunkan Dulu Ketinggiannya Supaya Lebih Terlihat Jelas Nah Seperti Ini Ini Terlihat Juga Sebagian Tepatnya Di Bagian Pinggir Tengah Ini Baru Saja Dilakukan Pengecoran Ini Masih Ada Bungkus Bungkus Plastik Kehadiran Tol Solo Jogja Ini Memang Sangat Ditunggu Tunggu Bagi Para Pengguna Jalan Lantaran Sebelumnya Ini Sering Terjadi Kemacetan Di Kawasan Pertigaan Tugu Kartosuro Hingga Jalan Raya Klaten Yogyakarta Sehingga Meskipun Tol Solo Jogja Dibuka Secara Fungsional Tentu Ini Akan Sangat Membantu Ya Teman Teman Baik Jarak Tempuh Maupun Waktu Tempuh Yang Akan Bisa Dipangkas Sehingga Proyek Pembangunan Tol Solo Jogja Dikebut Dan Akan Dibuka Pada Libur Panjang Akhir Tahun Ini Nah Seperti Ini Kondisi Terkini Di Kawasan Gerbang Tol Colomadu Nah Semoga Proyek Pembangunan Tol Solo Jogja Selalu Diberi Kelancaran Di Fase Selanjutnya Atau Seksi Berikutnya Karena Yang Dibuka Ini Seksi Satu Ya Teman Teman Sedangkan Untuk Seksi Dua Sedang Dalam Tahap Proses Pengerjaan Dan Direncanakan Bisa Dilintasi Pada Lebaran Tahun 2024 Mendatang Semoga Proses Pengerjaannya Selalu Diberi Kelancaran Dan Untuk Seluruh Para Pekerja Semoga Selalu Diberi Kesehatan Dan Keselamatan Hingga Proyek Ini Bisa Selesai 100% Dan Bermanfaat Bagi Banyak Warga Masyarakat Diberi Diberi Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Don Channel Terima kasih sudah menonton